Intro Peristiwa penusukan yang dilakukan seorang preman ex-lokalisasi PAL 12 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa Pekan lalu ternyata dilatar belakangi kisah cinta segitiga. Hal ini terungkap dalam gelar perkara yang dilakukan jajaran Satreskrim Polresta Palangkaraya Senin kemarin. Enggo alias Tengok Jagoan atau preman PAL 12 Palangkaraya ini tak bisa berbuat banyak setelah kasusnya dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku. Dari hasil penyidikan, terbukti pelaku melakukan penusukan terhadap korbannya Agus Priyadi karena motif cemburu. Penusukan sendiri terjadi setelah pelaku menghampiri korban di ex-lokalisasi PAL 12 Palangkaraya seusai mengajak seorang wanita yang diklaim pelaku sebagai kekasihnya. Setelah sempat terjadi adu mulut antara pelaku dengan korban, kemudian pelaku menusukan belati yang sengaja dibawanya ke bagian perut korban. Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri menjelaskan, pelaku memang dikenal memiliki temperamental. Bahkan pelaku sendiri diketahui sudah lima kali keluar masuk penjara. Jadi motifnya adalah cemburu daripada tersangka ini terhadap korban, karena diduga korban pernah membawa lari daripada pacar tersangka. Dan memang diketahui daripada watak, daripada tersangka ini adalah seorang yang temperamental dan kurang bisa mengendalikan emosinya. Seperti diketahui, peristiwa penusukan ini terjadi selasa pekan lalu. Kasusnya terungkap ketika korban dalam kondisi terluka masih mampu mengemudikan mobilnya sendiri hingga sampai memasuki halaman Mapolda Kalteng untuk meminta pertolongan. Petugas yang kebetulan mengetahui korban terluka langsung mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat dan kini berangsur sembuh dari lukanya. Pelaku sendiri kini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman lima tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Benua Post TV melaporkan.